Oke, jadi yang aku pake itu, pintu, itu aku buat taro broth, ini bun broth, ini kaldu, terus ini bagian sini, ini air teku Oke, jadi ini kan punya dia, terus ini protein gitu, jadi kayak buat sekali masak di ini-in sama dia sih Per sekali masak sama ini, stok-stok protein yang lain, kayak ikan, ayam, dan lain-lain, kalau ini punya aku, nanti aku turunin yang ini, ini tuh isinya sup doang sih Jadi literally sup doang, sup-sup-sup gitu, ini juga aku pokoknya taro disini, jadi walaupun belum ada isinya, aku tetep taro Jadi kalau misalnya seandainya aku nanti beli sesuatu yang aku mau taro, langsung aku bagi gitu loh Terus ini, ini raknya by the way, ini beli di tata rumah, ini juga, ini pokoknya beli di tata rumah, nanti aku kasih, aku tag IG-nya Udah sama ini, dia kayak set gitu, terus ini juga beli di tata rumah, jadi kalau nggak salah namanya yang tadi, jadi ini stok beef cocktail Aku mau nugget kan banyak, nah aku taro itu disini, terus di belakang juga masih ada, ini frozen banana buat smoothies Tuh, frozen banana sama, sama, ini tuh kayak sejenis roti boy gitu loh, aku taro disini, jadi ini yang di belakang, like this Sekarang ke kulkasnya, kalau misalnya yang disini sih emang belum dirapiin Emang masih berantakan, dan emang nggak ada rencana untuk dirapiin, jadi apapun itu yang Terus yang disini, ini tuh semua sayur dan buah gitu loh, kalau protein pun cuma ada tahu, ini yang dia udah rendem Maksudnya udah dipotong dan udah direndem air mineral, sama ada tempe yang udah dia potong As for the stuff here, mostly it's not mine, except kayak misalnya apple, this is david's, punya, sama kayak a few stuff like sawi Ini kan banyak banget gitu, jadi kalau misalnya aku emang perlu sawi ya, aku tinggal kayak ambil dari sini Terus ini juga ada extra stuff disini, jadi kalau misalnya mau nambah juga masih bisa Kalau misalnya nggak ditambah, misalnya ada yang lain-lain, juga tinggal ditaruh disini Kalau yang ini, dia tuh bisa kayak ditumpuk dan nggak lari gitu Jadi ini udah ada kayak jalannya buat kalian numpuk dan dia tidak bisa lari Jadi ini tuh bener-bener per satu macem gitu loh guys Kayak gini Nanti aku coba keluarin terus Dia bawahnya itu ada Bentar ya, aku keluarin aja deh Aku tumpukinnya itu Berdasarkan lebar si kotaknya Sedangkan lebar yang sama tingginya ada beberapa macem Kayak yang ini kan lebarnya sama tapi ada satu, dua, tiga ketinggian Terus kalau yang ini Ini sama semua nih ketinggiannya Ini sama Kayanta disini Yang ini ada dua macem ketinggian tapi lebarnya sama nih Tuh, aku coba keluarin ya Jadi sesama Lebar sama bisa saling menumpuk gitu loh Jadi Ya tergantung Kalian mau pakenya yang mana Buat yang mana Kan kadang-kadang ada Kayak misalnya apel kan lebih gendut Kalau Ya kayak gitu deh Kalian sesuaiin sendiri Oke Jadi ini Si lebar sama tuh Kalian bisa tumpukin sama lebar sama walaupun tinggi beda Tuh gitu kan Nah terus ini Nggak bisa Aku nggak saranin ini Buat yang ada air-airnya Karena ini tuh ada Botongnya Cuman dia tuh di bagian bawah Di bagian bawahnya Tetap ada Si gerdek-gerdek ini ya Si gerdek-gerdek ini Jadi kalau misalnya ada kayak sisa air Nggak kayak Ngerendemin si bahan gitu loh Terus kalau misalnya kalian mau buang airnya Berarti tinggal di Cabut aja dari sini bisa Jadi nggak usah kayak keluarin semua barangnya Cuman aku kalau misalnya sayur itu Sebelum disimpen nggak dicuci dulu Karena aku takutnya nggak awet Yang dicuci itu Seperti kayak buah Buah itu dicuci dulu Kayak ini Apel dicuci Nah ini Kalau yang ini Ini tuh Kalian bisa buat kayak taruh air begini Nggak bakal ngerembes keluar Karena emang Di bawahnya itu Nggak ada lubang apa-apa Terus kalau kalian beli ini tuh Udah ada kayak tatakannya Karena Si boxnya sendiri kan mulus bawahnya Nah jadi Kalau yang tadi kan box bawahnya ada gerdek-gerdek Nah ini nggak ada Dia ada kayak tatakan itu Jadi tetap nggak bisa busuk Si bahannya ya Jadi kalau mau buat kayak yang ada air-air Aku lebih saranin pakai yang ini Dibanding yang ini Kalau ini tuh lebih kayak Kelihatan barangnya tuh apa Yaitu karena akrilik kan Semua full Nah kalau yang buat di freezer itu Ada gerdek-gerdeknya Tapi nggak ada Saringannya Dan bukan akrilik Tapi plastik ya Cuman menurut aku ini Lebih kedap Pastinya Kalau ini kan cuman kayak tutupnya begini Jadi ini emang lebih cocok Untuk di kulkas aja Ini yang lebih untuk di freezer Kalau menurut aku gitu Ini lebih kayak Kedap gitu loh guys Tuh kayak gini Jadi ini tuh kayak Kombinasi antara ini dan ini ya Bawah Oke sekarang ke kulkas aku Aku bakalan kayak jelasin Yang sebelah sini Aku memang memutuskan untuk Tidak dirapiin dua ini Karena Pasti aku akan ada Botol-botol Kayak Saos yang agak kental Yang nggak mungkin Aku pindahin ke wadah apapun Karena Bakalan kayak Percuma Terus kayak misalnya Sambel-sambel itu kan Kayak kental gitu loh Atau misalnya kayak Sesuatu yang Yang apa Yang kental-kental lah Percuma gitu loh Kalau dipindahin Bakalan banyak Tersisanya kan Kayak gini-gini Susu kental manis lah Mayonnaise Ini bakalan kayak susah Atau kayak Butter gitu-gitu Jadi aku nggak bakalan pindahin Dan space ini Khusus untuk Condiments Yang memang nggak bisa dipindahin Kayak Pasta-pasta Kayak gini-gini kan Nggak bisa dipindahin lah gitu Jadi aku tetap biarin disini Oke Kalau yang sebelah sini Ini semuanya Silikuk Dan aku beli Langsung dari Website Korea Dan aku just tip Ada juga yang dari Shopee Dan Tokopedia Kalian search sendiri Oke Dan ini Ada Botol Jadi botol-botol Atau apapun itu Misalnya pun Belum ada isi Aku tetap taruh disini Ini kebetulan Udah ada isinya Satu Kemarin sebenarnya dua Sama ada satu lagi Minuman lagi Jadi Tetap selalu disini gitu Kalian nggak simpen di lemari Kalau misalnya nanti Ada isinya Baru diisi Terus Ini pokoknya minuman ya Nah kalau ini tuh Semua dressing Karena aku memang Kalau Sering banget Makan salad For lunch Jadi ini aku isi dressing Dressing gitu loh guys Disini Tuh kayak gini Ini dressing semua Terus kita next kesini Ke atas Terus sekarang kita ke atas Jadi kalau misalnya dari yang aku tahu Dari aku pelajari Di atas itu Nggak terlalu stabil Jadi lebih baik makanan yang udah Dimasak Jadi in this case Ini makanan sisa Ini semua makanan sisa Jadi aku nanti tinggal angetin Tinggal dibuka lidnya Terus angetin di microwave Terus ini dairy Dairy juga disini katanya Jadi ini ada Keju Butter itu semua disini Satu rak ini keju butter Terus ini juga makanan sisa Karena aku sebenernya Sering banget Ada makanan sisa guys Jadi Sebelah sini Dan sebelah sini itu Untuk makan sisa Sekali lagi Kalau belum ada isi Containernya pun Aku masukin ke dalam Jadi Apapun itu Yang aku mau masukin Adalah Yang sudah pasti Muat disini Dan harus muat Begitu Ini ada Nut butter Sama jam Itu disini Ini aku beli di tata rumah Sebenernya ini untuk kaleng Terus next Jadi Talor itu tidak boleh Ditaruh disini sebenernya Karena bisa cepet rusak Taruhnya itu Di area tengah-tengah Di area tengah-tengah kulkas sini Dan make sure Ada udara keluar Jadi kalau kalian mau pakai Wadah yang ada box Make sure mereka ada lubangnya Kalau aku Ini again silikuk Aku pakenya ini Ya ini sirkulasinya Lebih maksimal Dan ini emang Khusus telur Terus Susu itu Tidak ditaruh Di pintu Karena itu Lebih cepet basi Lebih cepet rusak Bakteri Lebih cepet berkembang biak Jadi aku taruhnya disini Dan Terbalik begini Again Ini realnya Seperti ini Aku gak bisa yang kayak Yang Yang kayak Nah kalau yang disini Ini kalian boleh kosong Boleh juga kalian ya Isi sayur-sayur Kayak yang tadi di kulkas belakang Ini aku Emang sering makan salad kan Jadi ini ada Daunnya Terus ada Cherry tomato Terus ini sih Garnish Jadi kalau kayak masak Aku kadang-kadang suka pakai parsley Atau kayak pakai daun wansui gitu Ini terus ini Terus ini Beli di tata rumah Sebenarnya ini buat bawang Tapi aku taruh jamur Terus ini Karbo aku Kalau aku makan salad kan Aku makan ubi ini Sama ini Ada toge Toge ini Kalian rendam air mineral Sehari sekali aja diganti Itu bisa awet sih Toge nya Jadi bagian sini itu Bisa kalian buat Stok yang mau dimasak Bisa Atau bisa juga kosong Terserah gitu Lanjut Kalau sebelah sini tuh buah Kebetulan Anak aku Sukanya orange sama grip Kalian terserah mau pakai Gimana Jadi ini Untuk buah disini Sebelah sini sayur Jadi buah sama sayur Aku nggak gabung Terus sebelah sini tuh Protein Misalnya aku lagi mau Difrost sesuatu Dari freezer Juga aku bisa taruh disini Aku bisa taruh disini Atau misalnya Aku baru beli apa pulang Ini ada tempe tahu sih Baru beli apa pulang Nggak mau masukin di freezer Oke lanjut Yang ini Khusus sayur Dan ini Ini kayaknya harus Ini aku diwadahin Kayak begini Ntar aku keluarin dulu ini Ini yang kecil Aku buat Cabai Petai sama daun bawang Sisanya tuh sama ukurannya Ini per jenis sayur Jadi ini semuanya Nggak ada yang aku cuci Karena takut busuk Jadi paling ada yang Kayak masih basah-basah dikit Aku ada kasih Bungkusin tisu dapur Cuman Kalau misalnya enggak Yaudah Langsung dimasukin aja Tanpa dicuci dulu Jadi ini Per satu jenis sayur ya Ini ada watercress Buat sup biasanya Terus ada ya Kangkung Bayem Kacang panjang Buncis Dan lain-lain Sebagainya Even brokoli Terus ada wortel Terus ada terong Ini aku taruh disini Kayak gini Sekarang kita ke freezer Oke Jadi freezer aku Ini untuk es Ini untuk es krim Sebelah sini Nanti aku kasih tipsnya lagi ya Sebelah sini Aku bener-bener Nggak pisah-pisahin Kayak misalnya khusus Rempah atau apa Tapi aku lebih ke Ngukur Ininya Apa ngukur Wadahnya Gitu loh Tuh Kayak gini Nanti aku fotoin aja Daripada aku jelasin satu-satu Tapi aku lebih ke ngukur Wadahnya Intinya segitu ya Jadi nggak dipisah-pisahin Kayak rempah sama Buah sama Apa Kayak gitu Dan ini semua silikuk Dan belinya Tokpet Shopee Just tip Langsung website silikuk korea Ya Tep Americans Gondisi Gondisi Tepuk Tepuk yang ini merknya lock and lock tuh ini keliatan gak lock and lock tuh lock and lock kalau yang ini merknya glass lock harusnya keliatan tuh glass lock musik selamat menikmati 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 selamat menikmati